Hai membuat pola sesuai dengan model yang itu tadi nah pertama kita ukur 2 cm disini 2 cm untuk lehernya kesininya ke kanannya 7 kebawahnya 2 ini kita buat terus kita ukur panjang atau lebar bahu kanan ini 12 cm turunnya 3 cm di garis ya guys seperti ini terus ini kita ukur kembali 12 cm Nah sekarang kita ukur panjang punggung panjang punggungnya 38 disini berarti kalau di kanan kita ukur empat puluh karena ini turun dua disini sebelah lehernya tadi ini ketemu daerah hingga Hai disini untuk membuat tempat badannya untuk menentukan meletak lingkar badannya kita ukur setengah lingkar ketiak kurangi empat jadi lingkar ketiaknya 50-25 kurangi empat 2121 disini Hai kemudian untuk menentukan lebar punggungnya kita turunkan 8 cm disini nah ini 8 cm kita garis putus-putus nah dari atas ya kita buat di bagian yang bawah bahu ini kita buat setengah setengah lebar punggung lebar punggungnya 38 dibagi dua hasilnya adalah 19 jadi disini 19 kemudian disini seperempat lingkar badan dikurangi empat lingkar badannya 100 berarti seperempatnya 25 kurangi satu 24 24 nah ini 20 24 nah kemudian disini di bagian pinggang di seperempat lingkar pinggang ditambah satu disambah tiga atau seperempat lingkar pinggang ditambah dua lingkar pinggangnya 90 dibagi dua dibagi empat itu 22 setengah tambah dua berarti 24 setengah setengah nah ketemu di sini nah kita berhasil di bagian sini nah kalau sudah seperti ini kita buat kubatnya kubatnya kita bagi dua disini jadi pinggangnya dibagi dua ya untuk kubat belakang kita garis ke atas begini nah dari bagian letak badan ini kita turunkan dua senti kemudian kita ukur ke kanan satu setengah ke kiri satu setengah ini pola belakangnya sudah selesai sekarang kita buat pola depan nah untuk kebaya itu kita menggunakan kubat sisi pertama kita garis dulu ya ini nah lurusnya pinggang disini nah ini kita turunkan tiga senti untuk nanti menentukan kubat sisi kita kok sampai ke atas berapa 43 berarti di bagian sininya ini ketemu pinggang bagian depan kemudian untuk bagian badannya kita luruskan aja dari sini dari bagian ini bagian badan di belakang nah kalau sudah seperti ini kita ukur saja disini ini pinggang bagian depan rumus untuk membuat pinggang bagian depan adalah seperempat lingkar pinggang ditambah tiga ditambah satu jadi seperempat lingkar pinggang ditambah empat 90 bagi empat 22,5 tambah ini 22,5 disini tambah 4 disini nah ketemu di sini sekarang kita ukur bagian badannya seperempat lingkar badan ditambah satu lingkar badannya berapa 22 setengah tadi seperempatnya lingkar badannya 100 bagi empat 25 tambah satu 126 ini ketemu bagian badannya nih kalau sudah seperti ini bagian lehernya kita ukur ke bawah itu 8 ke samping itu tuh 7 kita buat garis ini kalau mau pakai penggarisnya kita buat kita buat bagian kemudian lehernya kemudian kita ukur lebar bahu ke kiri turunnya sama 13 ke 3 cm turunnya 3 cm kita ukur ulang 12 cm oke nah untuk menentukan lebar muka ini tidak turun 8 tapi bagian badan dan bagian leher dibagi 2 hasilnya 8 cm di sini hasilnya 8 cm oke oke kita garis putus-putus ke sini karena tidak ditakat atau dipotong kalau sudah seperti ini kita ukur bagian lebar mukanya di sini lebar rukanya adalah 36 dibagi 2 hasilnya 18 jadi disini 18 disini 12 yang bagian lehernya tadi 7 disini 8 oke sudah jadi kita tinggal membuat kerumnya nah sekarang kita buat kubnatnya kalau untuk kubnat itu orang gemut itu 10 cm tengahnya kita ukur 10 cm dari bagian sini kita ukur naik ke atas disini nah dari atas kita ukur tinggi dada dari bahu tinggi dadanya misalnya 26 disini nah ini kita turunkan 2 jadi ini 2 cm dari puncak dada begini jadi ke kanannya 1,5 ke kirinya 1,5 untuk kubnat ini kubnat di bagian pinggang sekarang kita buat kubnat sisinya dari ketiak turunkan 6 cm kita garis ke puncak puncak dada disini tapi tidak sampai ujung 2 cm kira-kira dari titik puncak dada naiknya 1,5 serunya 1,5 oke di garis kesini nah ini kita ukur panjangnya harus sama ini panjangnya yang bawah 14,5 berarti yang paling atas juga harus 14,5 kalau kurang ditambah keluar disini nah kalau sudah ditambah keluar berarti ini kita tarik garis kesini nah ini kesini nanti polanya dan yang satunya kesini lurus nah ini pola depan sudah jadi pola belakang sudah jadi kita ukur kerung lengannya begini nah 23 yang bagian belakang ditambahkan ke bagian depan nah hasilnya 48,5 dari 49 hanya kurang setengah cm nanti pas pembuatan bajunya bisa kita tambahkan ini pola dasarnya sudah selesai nah untuk model ini bagian pinggangnya dinaikkan tadi panjang mukanya 39 jadi kita ukur dari sini nah 39 berarti naik berapa ini kita ukur oh naik 4 cm nah berarti pinggangnya kita kurangi 4 cm ini bagian depan dulu nah jadi bagian bawahnya tidak dipakai ini kemudian bagian belakangnya juga dinaikkan 4 cm nah jadi bagian pinggang bawahnya tidak di pakai kupnetnya nanti ngikutin yang disini untuk menentukan kainnya bagian bawah untuk lipit-lipit kita ukur panjang bajunya 70 cm nah kalau sudah ketemu di sini kita ukur sisanya ini berapa dari garis ini oh 34 cm berarti lipit-lipitnya nanti 34 cm ini polanya bagian depan nanti pada lipatan kemudian ini roknya atau bagian bawahnya ini dua kali lingkar pinggangnya atau dua kali bagian pinggangnya jadi lebarnya rok adalah dua kali lebar pinggangnya bagian belakangnya juga seperti itu bagian roknya dua kali lebar pinggangnya dan ini bagian longannya dan ini untuk hasil potongan polanya untuk bagian kain organza ini sama dengan pola sedangkan untuk lapisan di dalamnya itu setengahnya atau pola dasar asli dan ini pola longannya